Tidak burik seperti ini. Menjadi seperti ini. Keren bukan? Hari saya kreatif, kembali lagi dengan Nice Tools. Hari ini saya akan membagikan pada kamu sebuah alat sederhana dari barang bekas. Alat ini mampu membuat perkakas di rumahmu menjadi skin slongs di kaca. Nah, barang bekas tersebut yaitu menggunakan sebuah kardus bekas. Jadi, kardus bekas ini bisa kita ubah menjadi alat yang sangat gokil. Karena kardus bekas ini bisa membuat perkakasmu menjadi sebening kacau. Jadinya tabelannya tidak burik seperti ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Mari langsung kita eksekusi. Caranya saya jamin sangat mudah. Oke kawan, pertama-tama kita siapkan dulu kardus bekasnya ya. Kardus apapun itu bisa dipakai. Kalau ini saya pakai mirip aqua ya. Botol air menyerah. Selanjutnya kita ambil mata gerindah. Nah, seperti ini. Lalu kita buat cetakannya di sini ya. Caranya mudah sekali kawan-kawan. Tinggal sekarang kita tinggal saja. Seperti ini. Seperti ini. Nah, nanti kita akan buat seperti ini minimal lapan ya. Biar hasilnya tahan lama. Nah, seperti ini kawan-kawan. Jadi, selanjutnya kita tinggal gunting saja ya. Guntingnya santai saja yang bisa lewat dari garisnya ya. Jadi santai saja ini. Piala ini saya jamin sangat berguna untuk bapak-bapak di rumah nih. Jadi perkakasnya bisa difamerkan lah. Tidak gurih-gurih gitu. Karena lama tidak dipakai. Apalagi kalau mengasahnya, aduh lama benar berwakilnya. Jadi kalau pakai ini, semenit sudah jadi kincrong nih. Perkakasnya bisa difamerkan di depan banyak orang. Oke, baru 2 berarti sisanya lagi 6 ya. Oke, sobat. Ini jadi jumlahnya sudah 8 ya. Nah, selanjutnya kita geprek sedikit, sobat. Tujuannya supaya disini akan lebih rapat. Karena semakin rapat, maka alat ini bisa digunakan hingga ratusan tahun. Hanya kita geprek sedikit saja. Caranya pakai pipa saja, sobat-sobat ya. Ini pipa. Nah, gulet, 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 gulet. Nah, sobat. Kalau digebrek hasilnya akan lebih pipih. Nah, tujuannya ini agar lebih awet ketika digunakan. Sampai ratusan tahun ini bisa digunakan untuk membuat terkakas di rumah super kincrong. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengeliman ya, sobat. Lihat, jadi ini semua dilem menjadi kat satu. Jadi miris seperti mata gerinda ya. Nah, ini semuanya dilem. Lemnya pakai saja, lem kayu seperti lem box itu ya. Gampang dicari itu. Oke, kita dengan lemnya saja, bebas ya. Ini kalau saya seperti ini. Jadi utamakan di pinggirnya biar takti ya. Biar merata, supaya lebih kokoh. Oke, sobat. Kalau sudah selesai dilem, kita biarkan dulu sejenak ya istirahat ya. Sampai lemnya benar-benar kering. Sehingga ini benar-benar sangat kuat. Oke, sobat. Nah, ini dia sudah kering ya. 10 menit, 15 menit ini sudah kering. Dan langsung kita pasang di gerinda. Nah, kita pasang ya. Jadi, nanti pakai tenaga gerinda untuk membuat peralatan di rumah kita. Ada peralatan di rumah kita. Kinclong seperti kaca. Ini bisa dipasang, bebas. Lampakan. Lampakan. Kemudian, tinggal kita pasang semangat luarnya. Nah, ini tinggal dikeratkan saja ya, sobat. Jadi, ini bisa kita langsung eksekusi untuk membuat pergagas kita kinclong. Oke, sobat. Ini adalah pergagas saya yang buruk sekali ya. Jadi, ini karena jarang di asa. Jadi, ini warnanya hitam sekali. Nah, sekarang saya akan melihatkan bagaimana kemampuan dari... Ini ya. Dari kardus ini. Untuk membuat pergagas saya ini menjadi kinclong kembali. Jadi, seperti ini ya. Wow, mantep. Stap, kawan-kawan. Mantap sekali sekali sekali. Sebelum kita gerinda pakai ini. Kita force dulu ya. Pakai ini. Namanya autosol. Kalau tidak ada autosol di dekat rumah kamu. Kamu bisa pakai yang namanya batu hijau ya. Seperti ini. Nah, di deskripsi saya sudah campurkan toko online-nya. Ini juga ada di toko online. Murah-murah sekali, kawan. Ini bisa ditak pakai bertahun-tahun untuk membuat... Membuat pergagas kita kinclong. Oke. Kemudian kita... Poleskan saja. Sip. Sip. Poles sampai merata ini ya. Sobat. Selanjutnya kita langsung eksekusi ya. Nah, jika misalkan dirasa masih belum kinclong. Kita juga tambahkan lagi ya. Ini. Autosolnya. Masjid ini nasionalnya coba. Loh, mantap sekali. Berkilau. Beda dengan sebelahnya. Sangat buruk. Screen. Jadi, jika sudah seperti ini. Nanti tinggal kita... Poles saja. Pake autosol. Ke kardus ini. Seminggu sekali. Ini makanan awet. Dan akan semakin kinclong ini. Jadi, kalau dibawa ke mana-mana atau buat ke kebun juga. Masih woki. Perkara setelah ini apa? Wah, gitulah. Pasti dilirik oleh setelah tetangga nih. Oke, saya akan lanjutkan di sebelahnya ya. Dengan cara yang sama. Oke, sobat. Setelah saya melakukan perasaan di dua sisinya, hasilnya seindah seperti ini ya. Jadi, bersih, berkilau dan juga pastinya enak dipakai atau dibawa ke mana-mana. Karena ini pasti membanggakan lah. Jadi, saya sarankan daripada kamu memiliki kardus itu dibakar ataupun dibuang. Lebih baik berkreasi sedikit untuk membuat mata gerindah seperti ini ya. Jadi, dengan kardus ini, kita bisa melakukan pengolesan secara berkelanjutan. Jadi, misalkan sebelah sekali dipoles seperti yang video tadi itu. Maka, ini akan awet sekali cerahnya ini. Dan pasti kamu akan bangga punya keatas yang bersih dan enak seperti ini ya. Nah, ini pun setelah saya pakai tidak berkurang terlalu banyak. Jadi, saya rekomendasikan kamu untuk membuat kreasi seperti ini. Karena ini sangat bermanfaat untuk menjaga berkelanjutan sekitar. Tetap bersih dan enak dipakai. Jangan lupa untuk selalu cek video di channel ini. Karena saya yakin semua itu akan bisa memberikan semua inspirasi kepada kamu. Untuk memanfaatkan barang-barang yang kurang berguna menjadi lebih berguna. Jangan lupa untuk subscribe sampai jumpa di video selanjutnya.